Ya coba aja dicek undang-undang perlindungan anaknya gitu ya Apa polisi gunakan itu Ya 76D gitu ya Kemudian juga dalam pasal yang terkait 81, 82 Coba diperhatikan bahwa disitu Kalau dengan anak Jika melakukan persetujuan Itu tidak ada istilah atau dalis suka sama suka Dan tidak ada persetujuan Jadi sudah otomatis adalah satu tindak pidana Yang kedua ini harus ditelaah Apakah ya terjadi intimidasi, ancaman Atau sejenisnya sehingga si anak ini melakukan Atau menuruti ya apa yang kemudian dimaui oleh orang-orang dewasa ini gitu Nah jika ada unsur-unsur paksaan itu ya sudah memenuhi dong unsur Jadi kalau ke anak ya otomatis Karena untuk anak itu tidak ada dalis suka sama suka dan persetujuan Dan perlu diingat bahwa dengan kenapa anak ya dengan anak tidak digunakan itu Suka sama suka dan persetujuan itu tidak ada Kecuali untuk orang dewasa atau perempuan dewasa Itu karena anak ini kan cara berpikirnya belum-belum dewasa Dia itu sesungguhnya seseorang yang tidak bisa memberi keputusan sendiri gitu Nah disitulah pentingnya dia itu didampingnya oleh orang dewasa Nah kalau memang polisi berseteguh dengan itu Ya tentu ini harus dilihat kembali Apakah pernyataan itu sesuai dengan undang-undang perlindungan anak